Selamat siang, Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 12. Sebanyak 2 pasien positif COVID-19 di Aceh masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Cudmutia, Aceh Utara. Keduanya terpapar virus corona setelah melakukan perjalanan ke Medan Sumatera Utara. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Sheila Aditya langsung dari Banda Aceh. Sheila, berapa banyak jumlah pasien positif COVID-19 di Aceh pada saat ini? Ya, Egan, hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Aceh berjumlah 22 orang. Jumlah ini tidak ada penambahan kasus dibanding hari sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang dirilis kemarin 13 Juni, jumlah pasien berjumlah 22 orang di mana 2 pasien positif saat ini masih dirawat di RSU Cudmutia, Aceh Utara. Kedua pasien ini merupakan pasangan suami istri yang diketahui positif COVID-19 setelah melakukan perjalanan dari Medan Sumatera Utara. Sementara itu 19 pasien positif COVID-19 lainnya telah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19 di mana 1 pasien positif meninggal dunia pada Maret lalu saat 1 pasien ini masih sebagai pasien dalam pengawasan di mana pasien tersebut meninggal saat menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Zaidul Abidin, Banda Aceh. Sejauh ini jumlah pasien positif COVID-19 di Aceh terbilang rendah secara nasional dan belum ada transmisi lokal penularan COVID-19 di Aceh. Karena memang sejauh ini pasien positif COVID-19 di Aceh adalah pasien yang baru selesai melakukan perjalanan dari berbagai daerah yang terjangkit COVID-19. Dari keluarga pasien positif, ini juga yang sempat melakukan kontak langsung dengan pasien positif sudah dilakukan tracking, uji swab, namun sejauh ini belum ditemukan adanya keluarga pasien yang positif COVID-19. Egan Ya, Stella. Sejak dibuka jalur Sumatera Utara ke Aceh 5 Juni yang lalu, apakah ada penambahan ODP di Aceh? Ya, sejak jalur masuk ke Aceh dibuka pada 5 Juni lalu, khususnya untuk jalur dalat, memang sejauh ini bisa dibilang ODP terus meningkat. Dari data Dinas Kesehatan, pada 13 Juni kemarin, ini jumlah ODP berjumlah 2.205 orang, bertambah 15 kasus atau bertambah 15 orang dari hari sebelumnya, yaitu 12 Juni 2020. Dari total ODP 2.205 orang ini, 157 masih dalam proses pemantauan, sementara sisanya sudah selesai dalam pemantauan. Dan memang jumlah ODP ini terus bertambah karena banyaknya warga yang pulang dari luar Aceh dan menunjukkan gejala COVID-19. Sementara itu juga terdapat sejumlah orang yang baru melaksanakan ataupun baru pulang dari luar daerah, namun tidak menunjukkan gejala COVID-19 yang masuk ke dalam orang tanpa gejala. Demikian, Egan. Syaila Adita, terima kasih atas informasinya langsung dari Banda Aceh-Aceh.